Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di video ke-24 dari 30 tokoh jahiliah yang mungkin anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat anda tercengang apalagi terguncang Seperti yang saya ceritakan di video ke-23 kemarin, bahwa ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijar ke Madinah, paling tidak Rasulullah SAW berhadapan dengan 3 golongan di Madinah. Golongan yang pertama adalah para sahabat yang mulia dari Ansor, yang baik tentunya dan masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang musyrik di Madinah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi dan sekarang kita akan membahas tentang tokoh dari golongan ketiga yaitu salah satu pemimpin orang-orang Yahudi yang bernama Kaab bin al-Ashraf Orang-orang Yahudi di Madinah ini paling tidak terbagi di dalam 3 kabilah besar yang pertama adalah Bani Kainuka kemudian Bani Nadir dan yang ketiga adalah Bani Kuraizah nah Bani Kainuka ini adalah sekutu dari suku Khazrat pada masa Jailiah dulu dan mereka menetap di dalam Madinah kemudian Bani Nadir dan Bani Kuraizah itu adalah sekutu dari suku dan mereka menetap di pinggiran Madinah nah sedikit gambaran tentang orang-orang Yahudi di Hijaz ini mereka ini awalnya itu dari bangsa Ibrani kemudian karena tekanan dari bangsa Asyur dan bangsa Romawi kemudian mereka pindah ke Hijaz kemudian mereka hidup lama nih di Jazirah Arab mereka hidup lama sampai mereka itu berpakaianya ala orang Arab berbahasanya juga berbahasa Arab nama mereka dan nama kabilah-kabilah mereka juga pakai nama-nama Arab dan mereka juga kawin-mawin dengan orang-orang Arab nah tapi mereka ini tetap saja tidak mau menyatu secara total dengan bangsa Arab mereka bahkan menyebut orang-orang Arab itu sebagai bangsa yang ummin artinya bangsa yang jalang dan buas buta huruf, hina dan terbelakang dalam pandangan mereka bahkan mereka itu boleh mengambil harta bangsa Arab semau-maunya itu boleh dalam pandangannya mereka orang-orang Yahudi ini tidak terlalu punya hasrat untuk menyebarluaskan agamanya mereka karena agamanya mereka itu tidak lebih daripada ramalan nasib kemudian sihir, mantra-mantra, hembusan pada buhul dan segala macam yang seperti itu makanya mereka itu cuma bisa membual bahwa mereka itu orang yang mempunyai keutamaan kemudian punya ilmu, punya kepeloporan di dalam spiritual dan sebagainya mereka ini rata-rata terdiri dari pedagang-pedagang yang kaya raya karena menarapkan sistem riba jadi mereka kalau jual beli itu ambil untungnya itu berkali-kali lipat dan itu halal bagi mereka itu selo aja yang penting untuk bangsa Arab itu selo mereka itu juga sering memberikan pinjaman kepada pemuka dan juga pemimpin bangsa Arab dengan bunga yang tinggi lalu mereka mengambil tanah dan perkebunan sebagai jaminannya ketika utang-utang ini tidak bisa dilunasi oleh pemuka dan pemimpin bangsa Arab maka tanah dan perkebunan ini pun mereka ambil untuk menjadi milik mereka orang-orang Yahudi di Madinah ini juga terkenal sebagai orang-orang yang suka mengadu domba jadi mereka itu suka mengadu domba agar kabilah-kabilah Arab ini saling berperang antara satu dan yang lain kemudian ketika peperangan ini sudah mulai padam begitu mereka datang lagi untuk menghasut lagi agar orang-orang berperang lagi pokoknya mereka hasut untuk berperang terus gitu kemudian setelah orang-orang berperang itu mereka hanya duduk dan menonton peperangan ini peperangan ini baru selesai ketika kabilah-kabilah Arab ini kehabisan dana untuk berperang karena di satu sisi mereka harus berperang dan yang di satu sisinya lagi mereka harus melunasi hutang-hutang kepada orang-orang Yahudi ini jadi orang-orang Yahudi itu penyuplai pinjaman untuk perang dan segala aja jadi mereka itu mendapatkan dua keuntungan yang pertama adalah eksistensi mereka itu terjaga dan yang kedua adalah mereka semakin kaya, hartanya semakin melimpah karena peperangan dan segala macam ini nah ketika Islam masuk ke Madinah mereka sangat membenci Rasulullah SAW dan agama Islam karena ajaran Islam itu mempersaudarakan orang menyatukan hati kemudian memadamkan api permusuhan dan kebencian kemudian mengajarkan orang untuk menepati janji kemudian menjaga amanah dalam keadaan apapun membatasi pada makanan yang halal kemudian mencari harta hanya dari hal-hal yang baik maka ajaran Islam ini memotong sumber penghasilan mereka dua sumber utama penghasilan mereka yang pertama perang dan yang kedua adalah pasar riba maka mereka ini sangat membenci kepada Rasulullah SAW tapi mereka sama seperti golongan kedua mereka tidak berani untuk menampakannya di permukaan kecuali setelah berjalan beberapa waktu yang lama salah satu cara Rasulullah SAW meredam konflik dengan orang-orang Yahudi ini adalah mengajak mereka untuk mengukuhkan perjanjian yang mengikat antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi perjanjian ini terdiri dari 12 butir saya bacakan yang pertama orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mu'min bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf yang kedua orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri begitu pula orang-orang muslim yang ketiga mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini yang keempat mereka harus saling nasihat-menasihati berbuat bajik dan tidak boleh berbuat jahat yang kelima tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini yang keenam wajib membantu orang yang dizalimi yang ketujuh orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mu'min selagi mereka terjun dalam kancah peperangan yang kedelapan Yastrib atau Madinah adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini yang kesembilan jika terjadi sesuatu ataupun perselesihan diantara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad SAW sepuluh orang-orang Quraish tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong sebelas mereka harus saling tolong-menolong dan menghadapi orang yang hendak menyerang Yastrib atau Madinah dua belas perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat nah Kaab bin ala Ashraf ini adalah salah satu pemimpin atau tokoh dari orang-orang Yahudi yang paling jahat paling jahat dia ini berasal dari kabilah Ta'i kabilah Ta'i dari Bani Naban kabilah Ta'i dari Bani Naban nah dari nama kabilahnya aja udah tau ya orangnya kayak apa ya nah dia ini adalah orang yang secara terang-terangan mengajak untuk memerangi dan ingin membunuh Rasulullah SAW ketika Kaab bin ala Ashraf ini tau bahwa kaum muslimin menang di perang badar dia itu kemudian jengkel gitu dia langsung bangkit dan mengolok-olok Rasulullah SAW dan kaum muslimin kemudian dia juga membangga-banggakan orang Quraish Mekah tidak sampai disitu dia kemudian ke Mekah dan menetap di rumahnya Al-Muttalib bin Abu Wada'ah As-Sahmi disitu dia kemudian melantunkan syair-syair sambil menangis begitu sambil menyebutkan tokoh-tokoh Quraish yang mati di perang badar yang dimasukkan ke dalam sumur badar apa jasad-jasadnya itu dilantunkan disebut-sebut gitu sehingga orang-orang semua orang-orang Quraish mendengar itu dengan maksud agar Kaab bin ala Ashraf ini bermaksud agar orang-orang Quraish itu kembali lagi semangatnya untuk membakar permusuhannya mereka dengan Rasulullah SAW sehingga mereka mau lagi untuk memerangi Rasulullah SAW sampai Abu Sufyan bin Harf itu bertanya kepada Kaab bin ala Ashraf ini bertanya bahwa Wahai Kaab, menurutmu manakah jalan yang lebih lurus atau manakah agama yang lebih engkau sukai agama kami atau agamanya Muhammad dan manakah jalan yang lebih lurus antara dua agama ini kemudian Kaab bin ala Ashraf ini menjawab tentu jalan kalianlah yang lebih lurus dan lebih utama nah jawaban dari Kaab bin ala Ashraf ini digambarkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 51 saya bacakan Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat mereka percaya kepada Jib dan Togut Jib dan Togut ini ialah setan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT mereka percaya kepada Jib dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman Kaab bin ala Ashraf setelah selesai dari Mekah ini kemudian dia pulang ke Madinah dia membuat lagi syair-syair baru dia lantunkan syair-syair baru yang kali ini mengolok-olok istri dari para sahabat pada saat itu Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada kaum muslimin siapakah di antara kalian yang berani menghadapi Kaab bin ala Ashraf sesungguhnya dia telah menghina Allah dan Rasulnya lalu beberapa sahabat kemudian maju ke depan di antara lain ada Muhammad bin Maslamah kemudian ada Ubat bin Bishir kemudian ada Abu Nailah atau Sulkan bin Salamah kemudian ada Al-Harij bin Awus dan juga ada Abu Abbas bin Jabar 5 sahabat ini maju kemudian menerima mandat dari Rasulullah SAW untuk pergi memenggal kepala dari Kaab bin ala Ashraf yang memimpin para sahabat ini adalah Muhammad bin Maslamah kemudian berangkatlah kelima sahabat ini kurang lebih ya yang disebutkan lima sahabat ini berangkat kemudian mengatur siasat bagaimana cara-caranya sehingga sampai di sana kemudian mereka mampu untuk memenggal kepala dari Kaab bin ala Ashraf ini lalu kemudian dari kejadian ini Al-Harij bin Awus RA itu mengalami luka yang cukup parah yang kemudian pada waktu pulang harus dibopong oleh sahabat-sahabat yang lain nah ketika mereka pulang kemudian Rasulullah SAW melihat para sahabat ini pulang Rasulullah SAW kemudian bersabda wajah-wajah yang beruntung kemudian para sahabat menjawab begitu juga dengan wajahmu wahai Rasulullah kemudian para sahabat ini melemparkan kepala Kaab bin ala Ashraf kehadapan Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW memuji Allah atas kematian Kaab bin ala Ashraf kemudian Rasulullah SAW juga meludah ke lukanya Al-Harij bin Awus RA kemudian seketika itu pula luka dari sahabat Al-Harij bin Awus ini sembuh dengan terbunuhnya Kaab bin ala Ashraf ini orang-orang Yahudi akhirnya kembali lagi untuk takut dengan kaum muslimin karena bayangkan Kaab bin ala Ashraf ini adalah pemimpin orang Yahudi orang yang paling kaya bersembunyi di dalam benteng tapi tetap bisa dipenggal kepalanya oleh para sahabat oleh karena itu orang-orang Yahudi jadi tahu bahwa Rasulullah SAW itu tidak main-main dengan setiap butir perjanjian yang sudah dibuat siapapun yang melanggar maka konsekuensinya akan dipenggal oleh karena itu pada akhirnya orang-orang Yahudi ini kembali untuk menepati setiap butir-butir perjanjian yang sudah dibuat dan begitulah akhir cerita dari Kaab bin ala Ashraf teman-teman semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya selamat berbuka puasa dan sampai jumpa besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati